underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob timnas indonesia u23 gagal masuk ke final si games 2021 bagaimana om bob menggarisbawai masalah ini ya ini kita kan seluruh rakyat indonesia itu kemarin sudah seneng sekali kalau pelatihnya yang dari korea itu itu pelatihnya bagus karena dia sempat membawa tim korea menjadi world cup itu memang dia luar biasa dan kita seneng semua karena pada saat itu pasti tim indonesia akan keluar membawa pulang medali mas pasti jadi juara semua seneng tapi kelihatannya ini tak kabur ya seneng-seneng kemarin pada saat pertandingan pertama udah kalah kan sama Vietnam 3-0 terus setelah itu ya kita beruntung di dalam babak banyisian bisa masuk karena mengalahkan negara-negara yang lebih kecil itu ya jadi menang sehingga bisa masuk semifinal semifinal ketemu Thailand ya Garuda ketemu gajah Thailand itu kan terkenal negara gajah ini juga masih optimis tapi ternyata akhirnya gimana kalah 2 kali 45 menit draw 0-0 begitu perpanjangan pada menimpin awal sudah kalah 1-0 ya apa yang terjadi kita lihat kemarin di televisi memalukan ya pemain Indonesia itu kalau udah kalah seperti itu gak sportif sepertinya loh ya kalau kita lihat loh ya sportif lah tetapi mainnya kasarnya kelihatan ya itu udah terjadi macam-macam ya memang pemain gajahnya itu juga pinter dipancing-pancing emosinya ya jadi pada saat ada pemain gajah yang dapet kartu kuning kedua sehingga dapet kartu merah ini tim Indonesia ini gak ngerti kenapa kok tiba-tiba tuh kita lihat di layar itu ya karena itu kan syaran pandangan matanya pakai bahasa Vietnam jadi kita gak pakai jelas ya itu tiba-tiba pemain Indonesia itu kelihatan dorong-dorong macam-macam seperti berantem mau pukul atau gimana ya itu sehingga pemain Indonesia tuh dapet tiga kartu merah jadi bagaimana bisa membalas goal yang sudah kalah kalau pemainnya kurang tiga pada saat itu pemain Thailand udah kurang satu karena kekarta kartu merah harusnya kita tuh seneng kita main dengan kondisi pemain yang lebih banyak satu kan tinggal main istilahnya si Pak Bola kan tinggal main TikTok kan lempar kanan lempar kiri kurangnya kurang tinggal masuk goal kenapa harus emosi seperti mau berkelahi ini pertandingan sepak bola bukan pertandingan berkelahi tiga orang keluar nanti gak bisa menang kumpus sudah harapan nah gitu dan kita lihat apa kemarin di televisi Mr. Sim dari Korea itu minta maaf minta maaf itu menjadi senjata dan ketua kita mengatakan ya dia tetap akan jadi pelatih kok kira-kira supaya hal ini tidak terjadi lagi dalam persepakbulan kita bagaimana om kalau misalnya memang dunia persepakbulan kita ini boleh dikatakan orang yang cinta sepakbulan di Indonesia itu hampir semua Vietnam juga begitu itu waktu kemarin pertandingannya bukan Vietnam yang main pun yang nonton nedan-nedanan ya kan cuman di Vietnam itu kalau rakyatnya suka sekali dengan sepakbulan ternyata prestasinya bagus Vietnam itu bagus sudah bisa diperhitungkan di Asia bukan Asia Tenggara ini Indonesia Asia Tenggara aja gak bisa masukkan tapi kalau di Indonesia penontonnya rakyatnya seneng sekali dengan sepakbulan tetapi tim sepakbulanya keok jadi hanya cocok untuk jadi penonton karena seneng ya kan ini sudah berlaku bertahun-tahun puluhan tahun seperti ini terus ya enaknya gimana mungkin loh ya ini bisa salah bubarkan aja PSSI pembinaan sepakbulan diserahkan ke swasta ya tapi diberi fasilitas jadi ada gedung ada apa kalau pertandingan ya memang harus dikawal dengan baik tapi antara swasta saja ya jadi klub ini klub ini klub ini klub swasta tidak pemerintah gak usah ikut-ikut dan nanti dari sana kalau ada kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya internasional baru dari klub-klub itu yang hebat-hebat dikumpulin jadi satu dilatih dan ini tidak perlu melibatkan pemerintah pemerintah bayarin aja kalau dikirim ke luar negeri pemerintah yang bayar itu saya yakin banyak perusahaan swasta yang gede-gede ya yang uangnya banyak dia akan membuat klub sepanjang pemerintah itu tidak ikut-ikut ya ini PSSI yang selama ini under dari pemerintah terbukti 50 tahun macam-macam ini kan gak ada prestasi yang bisa dibanggakan mungkin ini harus diambil jalan seperti ini siapa tahu ini jalan keluar oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob omong dikit